Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya adalah pesisir pantai, aku lagi berada di desa Teluk Santong, kecamatan Pelampang, Sumbawa Besar Jangan hari ini kita akan mengeksplor kembali kawasan pantai ini Ini tepatnya tepat di samping ini ya, ada lesean Teluk Santong disini ya Ini berada di sebelahnya Nah oke, baik kita langsung saja kita lihat apa aja biota yang ada disini Baik Ini di depan kita ada Salah satu moluska teman-teman Nah Sejenis seluk ya Seluk laut ya Nah Siput yang tidak bercangkang Nah hewan ini merupakan hewan moluska teman-teman lihat cara dia berjalan ya Dia tidak memiliki yang namanya cangkang Dia mempunyai mata layaknya seperti siput-siput pada umumnya Nah siput ini merupakan siput yang hidup di daerah kawasan air laut maupun air payau Nah seluk apa ya Seluk pantai aja kita sebut Kita kembali lepaskan Yuk Lihat teman-teman Pesona dari laut Teluk Santong Sumbawa Airnya sangat jernih dan pantulan biru lautnya itu kelihatan banget teman-teman Cantik bener Ini airnya setengah surut setengah Setengah pasang ya Tidak begitu kelihatan teman-teman Soalnya ini pantai seperti kawasan pantai mangrove ya Itu tadi di sebelah sana ada semacam hutan mangrove Jadi tidak terlalu begitu kelihatan disini teman-teman Dan apabila air lautnya itu surut atau pasang Tidak begitu terlalu menampak Kita ngecek dulu disini Ini tadi sepertinya ada jenis isopoda pantai ya Nah ini ada isopoda Isopoda pantai Kita coba Kita coba bahas teman-teman ya Disini saya sudah bawa wadahnya Dan sudah saya bawa ini Sendoknya Nah ini banyak teman-teman Isopoda Jenis pantai ya Isopoda pantai Ini tadi sudah kita dapatkan satu ya Ini sudah kita dapatkan satu Ini ada yang besar Nah Ini agak kesulitan Karena Apa ya Biasanya saya berburu isopoda Memakai satu Memakai dua sendok ya Ini sendoknya cuma satu Jadi kita terpaksa Kita arahkan aja mereka Kita arahkan mereka ke Ini Baik Satu lagi Tiga Kita arahkan Susah agak susah juga Nah baik teman-teman Kita sudah berhasil mendapatkan Sekitar Ini cuma sedikit ya Dapatnya Cuma sekitar Lima ekor ya Ya lima ekor Baik Kita Ketempat lain lagi Oke baik teman-teman Kita sudah selesai menghunting Isopoda Pantai ini Ini cuma dapat Ada lima ekor ya Cuma dapat lima ekor Sebetulnya banyak sekali Karena ini waktunya sudah gelap Kita Ya udah Kita mungkin kita cukupkan lima ini aja Buat kita bahas di video ini Nah baik Mungkin saya langsung kasih lihat saja Gambarnya Biar lebih jelas ya Baik teman-teman Nah ini isopoda Yang saya maksud tadi Jenis isopoda Yang biasa kita temukan Di pantai teman-teman Biasanya dia ada di ini Di batu-batuan karang Seperti ini Yang berdekatan dengan ombak dari pantai Nah isopoda ini merupakan spesies isopoda pantai teman-teman ya Biasanya dia Ya ini dia habitatnya di pantai-pantai seperti ini Dia juga merupakan isopoda terestrial teman-teman Nah isopoda ini merupakan hewan vertebrata yang berasal dari Pilum arthropoda Supilum crustacea Kelas malakos raka Ordo isopoda Familinya dari Ligidae teman-teman Isopoda ini juga disebut kecoak laut teman-teman ya Karena penampilannya mungkin ya hampir mirip dengan kecoak Ciri-cirinya dia memiliki antena yang lebih panjang teman-teman ya Dari kebanyakan isopoda-isopoda pada umumnya Dia memiliki antena lebih panjang Warnanya itu bervariasi teman-teman ya Warnanya itu hampir mirip dengan ini Dengan pasir di pantai Beberapa ada yang coklat Ada yang juga gelap Isopoda Ligia ini Merupakan komponen penting bagi ekosistem di pantai teman-teman Karena mereka merupakan hewan pengurai Dan dimana mereka makanannya berupa artikel-artikel yang terbawa oleh ombak pantai Maupun ini sisa-sisa organisme dari hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan teman-teman Isopoda pantai atau isopoda Ligia ini Konon katanya merupakan isopoda yang sudah hidup sekitar ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu teman-teman Konon katanya isopoda ini merupakan evolusi dari isopoda laut yang berevolusi menjadi isopoda terestrial Yang hidup di sekitaran pantai ini Saya kurang tahu juga ya Karena ini saya baca di beberapa situs Yang mengatakan isopoda ini merupakan isopoda laut yang berevolusi menjadi terestrial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian dulu video kita kali ini mengenai isopoda Ligia atau isopoda karang pantai Ini waktunya sudah keburu sore Dan mungkin kita akik saja video kita kali ini Terima kasih yang sudah menonton! Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya See you next time! Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!